Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum hoax. Di sini, Adit melakukan percobaan pegas. Pegas yang digantung tata beban memiliki panjang 40 cm. Ini panjangnya 40 cm. Kemudian ketika ujung pegas digantungi beban, di sini panjangnya menjadi 45 cm. Berarti di sini, ketika digantungi beban dengan masanya, masanya adalah 200 gram, berarti M-nya, M di sini adalah masa, 200 gram. Kita ubah ke dalam kilogram menjadi 0,2 kg, kita bagi 1000. Ini adalah masanya, M-nya. Kemudian panjang pegas menjadi 45 cm. Berarti awalnya 40 cm, ketika digantungi beban 45 cm, kita dapat delta X-nya. Di sini, pertambahan pegasnya, delta X itu pertambahan panjang pegasnya adalah 5 cm. 5 cm kita ubah ke dalam meter, kita bagi 100, yaitu 0,05 meter. Sekarang, kita cari F-nya. Gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat. Di sini terdapat gaya berat, yaitu W. Berarti F yang bekerja itu sama dengan W. F ini gayanya, W gaya beratnya adalah rumusnya M, masa dikali dengan G, percepatan gravitasi. Besarnya G di sini, 10 meter per second, pangkat 2. Berarti kita tulis. Berarti F-nya sama dengan M. M-nya itu adalah 0,2 dikali dengan G-nya adalah 10. Berarti F-nya sama dengan 2 dengan satuannya Newton. Kemudian, rumus gaya untuk pegas itu juga bisa K dikali dengan delta X. Berarti di sini K dikali delta X, K itu adalah konstanta pegasnya, delta X adalah pertambahan panjangnya. 2 sama dengan K, kita cari konstanta pegasnya, dikali dengan delta X-nya 0,05. Hasilnya, K-nya 2 dibagi 0,05, hasilnya adalah 40. Dengan satuannya di sini adalah N per M untuk konstanta pegas. Sekarang, di sini kita masuk dalam keadaan kedua. Di sini kondisi kedua saya gambarkan di sebelah kiri. Untuk kondisi kedua, di mana pegas seperti ini, yang sudah digantungi beban, panjang awalnya 45 cm. Kemudian, pegas ditarik ke bawah. Karena pegas ditarik ke bawah, berarti seperti ini, sejauh 5 cm. Berarti, delta X aksennya, di sini setelah ditarik ke bawah, ini delta X aksen, pertambahan panjang pegas dalam kondisi keduanya. Itu adalah 5 cm juga. Berarti ini menjadi 0,05 meter. Yang dimaksudkan di dalam kondisi kedua, saat ditarik ke bawah sejauh 5 cm, berarti, Dari sini, sampai sini, itu adalah 5 cm. Berarti, ini adalah panjang akhirnya 50 cm. Seperti ini yang dimaksud. Sekarang, di sini karena pegasnya sama, berarti konstanta pegasnya juga sama. K-nya adalah 40 N per M. Sekarang, yang ditanya adalah energi potensialnya, EP. Rumus dari EP, ialah setengah, dikali dengan K, dikali dengan delta X aksen. Di sini, kita gunakan delta X aksen, saat pegas ditarik ke bawah sejauh 5 cm. Berarti, energi potensialnya sama dengan setengah dikali K-nya 40, dikali dengan delta X aksennya, berarti, 0,05 itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2, dipangkatkan dengan 2. Energi potensialnya sama dengan setengah kali 40, 20, dikali dengan 25, dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya, energi potensialnya sama dengan 20 dikali 25, itu adalah 500, dikali dengan 10 pangkat minus 4. Berarti, saya tulis di sini, 500 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Kita ubah di sini, menjadi energi potensialnya sama dengan 500 dikali 10 pangkat minus 4, diubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2, dengan satuan energi potensial EP, itu adalah Joule. Jawaban yang tepat, itu adalah jawaban yang A. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.